Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap sebangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya Pemirsa tema kita sangat menarik hari ini karena kita akan membahas tentang kesehatan untuk semua Kenapa kesehatan untuk semua? Karena sejatinya suatu upaya yang dilakukan untuk pemerataan kesehatan bisa untuk dijangkau oleh semua lapisan kalangan Untuk itulah tema kita hari ini adalah layanan kesehatan bagi kelompok terpinggirkan Menarik sekali karena saya sudah kehadiran dua orang narasumber saya di studio hari ini Ada aktivis harm reduction Penggiat pencegah HIV AIDS juga Bapaknya peneliti di PKMK UGM Ada Bapak Muhammad Suharni, apa kabar Pak Suharni? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Pak ya, sebagai aktivis penggerak kesehatan juga harus tetap sehat selalu Pak ya Baik, terima kasih dan juga ada penggiat layanan kesehatan bagi kelompok terpinggirkan Beliau juga adalah Kepala Puskesmas Kampus Palemba Ada Dr. Marlia Revianti MKS, apa kabar Dr. Revi? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah sehat, senang sekali berjumpa lagi dengan Dr. Revi di studio hari ini Dan kita nggak ngobrol bertiga aja, kita ngajak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan dua orang narasumber saya yang luar biasa ini Di telepon interaktif di 0813-79-810-716 Anda bisa ngobrol-ngobrol seperti apa sih layanan kesehatan bagi kelompok terpinggirkan ini Nah saya ke Pak Suharni terlebih dahulu nih Pak Ini kita ngebahas tentang kelompok terpinggirkan Bapak seorang aktivis gitu ya, yang seperti apa sih yang perlu pelayanan lebih menurut Bapak yang kelompok terpinggirkan gini ya bagaimana Pak? Baik, terima kasih saya Suharni Penggiat Ham Reduction dan sehari-hari saya di Yayasan Intan Mahareni sebenarnya Dulu saya pernah kerja sebagai peneliti di pusat kesehatan Pak Kusat Kedokteran Universitas Gajah Mada beberapa tahun yang lalu Pertanyaannya itu menarik bagaimana masyarakat yang terpinggirkan itu Bagaimana mereka bisa akses ke layanan kesehatan Kita tahu kan pada GDS itu semuanya akses Tidak ada yang tertinggalkan Nah pada kenyataannya ada yang tidak bisa akses karena mereka terpinggirkan Mereka ini adalah kelompok yang secara administratif kependudukan Tidak bisa, tidak mempunyai Misalnya tidak mempunyai KTP, tidak mempunyai kartu keluarga Secara populasi mereka ini juga khusus Misalnya kelompok transgender ya Kelompok-kelompok lelaki sek dengan lelaki Atau kelompok-kelompok yang memang terpinggirkan karena Permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi Misalnya kelompok-kelompok pecandu Ada juga kelompok-kelompok yang memang mereka terpinggirkan Yang seperti tidak punya tempat tinggal Hidup di jalan, hidup di apa Dalam kekurangan secara ekonomi Nah mereka ini dapat mengalami kesulitan Karena ketiadaan registrasi kependudukan Administrasi kependudukan Administrasi kependudukan Sehingga sulit untuk menjangkau fasilitas-fasilitas kesehatan Itu secara administrasi Tetapi secara pengetahuan mereka juga tidak tahu caranya Sehingga pasrah saja lah ya Wadah lah, kalau sakit udahlah nanti Sejatinya mereka ini Seperti pesan diundang-undang Berhak mendapatkan layanan kesehatan Istilahnya hidup sehat, lahir sehat Hidup sehat berapa Hidup sehat yang produktif Kalaupun saat nanti meninggal Meninggal dengan bermartabat Itu hak asasi sebagai warga negara Indonesia Sehak asasi sebagai manusia Betul Pendekatannya ini kita lebih pada pendekatan kemanusiaan melihatnya ini Jadi siapapun dia Maka kita lihat dalam pendekatan kemanusiaan Mereka-mereka yang terpinggirkan ini Kita ingatkan bahwa yang terpinggirkan ini bisa karena administrasi Bisa karena sosial Ekonomi Kondisi mereka Dan bisa juga karena Kendak mereka sendiri Tidak peduli itu ya? Tidak peduli Sehingga mereka Tidak ada yang ngurus Karena mereka sendiri tidak peduli dengan dirinya Nah kira-kira begitu Baik, baik, baik Terima kasih Pak Suharni Dokter Refi ini sebagai penggiat layanan kesehatan bagi kelopok terpinggirkan Dokter sendiri melihat banyakkah Maksudnya fenomena-fenomena yang terjadi Kita melihat masyarakat-masyarakat Seperti kata Pak Suharni tadi Tidak peduli terhadap kesehatannya Kemudian juga yang ketidakpahaman mereka akan kesehatan itu sendiri dokter Iya Jadi selama saya Karena saya bekerja juga di fasilitas kesehatan Dalam keseharian itu kita melihat ada dua sih sebenarnya kemungkinan Yang pertama adalah mereka memang tidak punya identitas Jadi misalnya tidak punya masalah administrasi tadi ya Yang seharusnya bisa berobat dengan menggunakan JKN KIS Itu karena tidak punya NIC Atau ada masalah administrasi tidak terdaftar Sehingga tidak bisa mendapatkan akses untuk pengobatan Yang kedua memang mereka tidak tahu bahwa harus ada akses Untuk ke sarana pelayanan kesehatan gitu ya Jadi di luar kelompok-kelompok yang terpinggirkan Sebenarnya dalam tanda kutip kelompok tidak terpinggirkan juga Pak Suharni Misalnya penduduk yang sebenarnya itu sudah termasuk dalam kategori tidak mampu Itu belum teregistrasi dan belum mendapatkan JKN KIS Itu termasuk salah satu Di antara yang lain misalnya kelompok-kelompok yang termajinalkan ini Misalnya kelompok anak jalanan begitu misalnya ya Kelompok anak jalanan ini banyak sekali Banyak sekali masalah di dalamnya ya Pertama mereka tidak punya NIC Sehingga otomatis akses mereka juga tidak ada Yang kedua ketidakmampuan mereka untuk mengakses Mereka tidak tahu dan tidak mampu untuk mengakses Yang ketiga seharusnya ini kan jadi tanggung jawab kita nih Kita sendiri untuk menuju ke mereka Mereka tidak bisa datang ke akses kita Yaudah deh kita jemput bola kita yang datang Itu pun kita juga kesulitan untuk menembus akses mereka Sulit juga untuk menjangkau mereka gitu ya dokter Ini alinya Susah menjangkau kelompok-kelompok populasi yang Mungkin kalian termarjinalkan disini Mungkin menurut pesannya adalah kelompok-kelompok yang misalnya Pena pengguna narkoba ya Pak ya LSL Waria dan kelompok Anjal itu harus ada teknik khusus Mereka itu ketika mereka datang Dokter tapi sebenarnya kalau pengalaman dokter sendiri Kesadaran mereka terhadap kesehatan itu juga besar Untuk kelompok mana dulu Untuk kelompok mana dulu Kan tadi banyak kriteria Sekarang tuh yang termasuk kelompok mana dulu Kalau kita ngomong ke anak jalanan Otomatis pengetahuannya kurang Betul Karena tidak tahu artinya akhirnya tidak mau kan Sehingga juga untuk mereka mengunjungi akses Itu juga susah Dan kita juga mengakses mereka Karena udah curiga duluan atau gimana Juga susah Mungkin kalau kelompok-kelompok yang lain Pak Soharni lebih ekspert seperti itu Kalau kita layanan kesehatan ini intinya menerima nada Oh iya menerima Bawa kartu tidak bawa kartu Tetapi layan Tidak mampu dia bayar Kadang kita tutupi dulu pakai ini kita Tetapi kan sampai kapan seperti itu Apabila penyakitnya nanti membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih lanjut Kan tidak cukup di puskesmas Kita harus Betul Panjang prosesnya Panjang proses Panjang proses Oke oke Tapi gini Selama Karena ke vaskes Maksudnya ke vaskes tingkat pertama itu kan adalah puskesmas ya Dokter Evia Biasanya kan mereka datang gitu Nah untuk orang-orang yang seperti dokter tadi kata Tangan sepengalaman dokter kalau misalnya mereka datang tidak punya nomor indok kependudukan gitu kan Ketidakpahaman mereka Tapi umumnya tiba-tiba datang ke puskesmas itu biasanya sih orang Ini pengalaman saya yang awam sih Biasanya kalau orang datang tuh biasanya udah sakit banget Biasanya sih seperti itu ya Iya Dan mereka tidak paham bahwa ternyata oh ada ini gitu ya Betul Untuk kelompok-kelompok yang seperti itu ya Untuk kelompok-kelompok yang seperti itu Karena memang sudah merasa sakit banget Akhirnya Maksudnya gak ada pilihan Biasanya gak peduli ya udahlah sakit-sakit dikit minum obat-obat umum ya Minum-minum yang kita yang sering Ini kalau udah gak kuat lagi biasanya datang Tapi ternyata dokter sebagai tenaga medis juga Mirus juga ngeliatnya bahwa mereka juga tidak mampu menjangkau itu Iya benar karena kalau kata Pak Suharni tadi itu kan universal access seperti itu ya Jadi kita pengennya itu seluruhnya itu bisa mengakses layanan kesehatan Kalaupun mereka tidak mampu datang ke kita Kita yang akan mendatangi mereka Oke Kalau gitu saya ke Pak Suharni Berarti kita perlu memberikan sih ini Bapak Karena kita ngomongin kelompok terpinggirkan tadi juga Bapak juga sudah memberikan definisi Sudah banyak sebenarnya orang-orang yang terpinggirkan menurut Bapak Yang mungkin belum terpenuhi kesehatannya gitu Kita mulai dari yang mana nih dulu Pak Misalnya ini kita mulai dari awal-awalnya dulu latar belakangnya dulu kah Atau memang ada kasus kah sehingga akhirnya ada aktivis ini untuk bisa mendukung ini Oh ada itu Kita mulai dari yang sering kita bahasa lapangan saja ya Oke Mereka ini sebenarnya malah ada di permukaan tapi gak kelihatan Oh gimana tuh Jadi tersembunyi gitu kelompok hidden population Kelompok-kelompok yang tersembunyi Sejatinya ada mereka di depan kita Tapi karena tidak ada kepedulian untuk itu mereka gak jadi perhatian Misalnya tadi dokter Epi bilang anak jalanan Semua orang tahu anak jalanan Ada terus ya kita lihat ya Betul Kalau misalnya pergi pagi-pagi kelihatan yang di depan Tapi siapa who care siapa yang peduli Nah inilah sehingga mereka karena tidak ada peduli ini Kalau posisi layanan kesehatan benar Mereka kan sudah ada tempatnya sudah ada layanannya sudah ada aturannya gitu Nah untuk membawa ini maka ada satu proses yang kita bangun Namanya itu penjangkauan Jadi kita datangi dulu setelah penjangkauan kita melakukan pendampingan Nah pendampingan inilah satu proses pendidikan agar mereka sadar Mereka punya hak untuk sehat Punya hak untuk Akses layanan kesehatan Nah dalam penjangkauan dan pendampingan ini Umumnya yang kita pakai di Yayasan Nintan Maharani Itu adalah orang-orang yang dalam kelompok itu Jadi orang yang Kalau kita menjangkau kelompok transgender misalnya Adalah mereka yang transgender Supaya yang kelompok transgender yang tersembunyi tadi keluar Nah mereka yang orientasi seksnya pada lelaki dan lelaki Maka adalah kelompok ini yang menjangkaunya Ada sebenarnya teknologi berpengaruh juga Misalnya sudah ada aplikasi apa yang segala macam gitu Hanya saja ini juga belum membantu secara signifikan Untuk mereka mengakses kesehatan Hal ini tentu ada hal yang mendasar apa yang Sehingga tidak bisa itu Satu hal itu terkait dengan perilaku sehat Perilaku sehat inilah yang menjadi dasar Mengapa kita harus peduli Mengapa kita harus menjangkau Melakukan pendidikan Kemudian setelah itu Setelah ini Maka kita akan merujuk istilah kita dok ya Nah di yayasan merujuk ke fasilitas kesehatan Online ya di yang paling depan Betul Bisa yang depan itu artinya bisa Bidan swasta, klinik swasta yang depan Tapi yang ada secara administrasi Maka kami berjejaring dengan puskesmas Nah kira-kira begitu Kalau pertanyaannya tadi bagaimana Kelompok ini bisa ditemukan Dan bagaimana cara kita untuk mendampingi itu Nah seperti yang saya sampaikan awal tadi Pendekatannya ini tidak pendekatan di atas meja Gak bisa top down kan Kita melakukan pendekatan Itu pendekatan kemanusiaan yang kita pakai Kalau orang sakit mau sehat Dia adalah manusia Maka dia harus sehat juga Kira-kira begitu Panjang prosesnya ya Pak ya Panjang menarik Dan kadang-kadang Dinamika itu terlalu tinggi Dinamika itu terlalu tinggi Tidak selalu yang kita bejarkan Ini mulus Misalnya waktu kita Menjangkau teman-teman waria yang sakit Terlalu-terlalu gender Transgender yang sakit Seharusnya mereka Nah kita tanya Saya sakit ya Secara keluarga mereka terpinggirkan dari keluarganya Jadi gak ada lagi Sehingga harus ada namanya Kalau di layanan kesehatan perwalian ya Perwalian itu yang diambil Bukan yang kami lakukan Jadi atas nama walinya Jadi yayasan membuat Karisposiasi kesehatan Untuk dia dapat Bukan dapat layanan kesehatan dulu Dapat dulu administrasi Untuk menakses layanan kesehatan Misalnya dia Gak punya Gak punya anggota keluarga lagi Sendirian Nah kita harus rujuk Kita berjajaring dengan Pak RT Nah Pak RT Oh benar ini penduduk sini Nanti diantar ke kesehatan ini Terjadilah sinergi ini Jadi sebenarnya yang kita inginkan Supaya akses untuk semua itu bisa terjadi Cukup panjang ya Karena memang harus menjangkau Juga cukup panjang juga prosesnya ya Pak ya Iya benar Oke dokter Hefi Ini Kalau Biasanya berarti kan dari Pak Suharni dulu Di proses panjangnya Baru kemudian Tiba-tiba lah Di layanan kesehatan gitu ya Baru ditangani gitu Nah disini juga Di dalam proses layanan ini juga Prosesnya apakah juga mereka Kadang-kadang kan banyak juga yang menolak Itu dokter Iya Tapi sebenarnya Inilah keberuntungan Kita punya Punya jajaring ya Jadi Para Penjangkau Para penggiat itu Sudah mempersiapkan dulu Orang-orang yang menjadi sasaran ini Untuk sebelum datang ke Puskesmas Sehingga tidak terjadi Apa Penolakan seperti itu Jadi Sebenarnya kita melakukan fungsi Fungsi kita seperti itu kan Kalau Gini nada ya Dari pengalaman Dari pengalaman saya Ketika menghadapi Kelompok-kelompok terminerginal Kan ya Pak Suharni ya Untuk kelompok LS WPS Dan lain sebagainya Sebenarnya tidak terlalu sulit Yang paling sulit itu Ketika menghadapi Anak-anak Sebenarnya Jadi saya mungkin cerita dulu ya Menarik sih Tapi ceritanya kita harus beri dulu Aku semakin penasaran Sebenarnya dokter Kita harus beri dulu Pemirsa Kami mengajak Anda Untuk bergabung bersama kami Setelah ada iklan berikut ini Tetaplah bersama kami Kayak kita sekarang ini Maunya disayang Bukan cuma sayang Dan cinta di hati Binya eksis Nggak mau dilupain Mudah untuk mengikuti tren Namun Seringkali lupa Dengan tujuan awal Rupiah itu Kita Kita nggak pingin kan Dicoret-coret Kita nggak suka toh Dilupakan Dan kita nggak suka toh Disiasiakan Pikirkan kembali Seberapa cinta kita Seberapa bangga kita Seberapa paham kita Dan Seberapa besar peran kita Untuk rupiah Untuk Indonesia Karena rupiah tercipta Atas jasa para pahlawan kita Tapi rupiah Sebertahan Lalu kita Dari kita Untuk Indonesia Saat beraktifitas Jangan lupa Untuk memakai Double Masker Pusat pengendalian Dan pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC Mengatakan Masker Double Bisa efektif Dalam mencegah Penularan COVID-19 Masuknya Berbagai varian baru Menuntut kita Untuk lebih ketat Memproteksi diri Tapi Memakai Masker Double Penggunaannya Juga harus tepat Ini dia Penggunaan Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital TVRI akan memulai tahapan analog switch off Di sebelas kota dan Batam Dan akan dilanjutkan secara nasional Mulai 2 November 2022 Siaran TVRI sudah dapat ditonton Melalui TV Digital Terdiri dari 4 kanal digital Kanal 1 TVRI Nasional Kanal 2 TVRI Daerah Kanal 3 Budaya Dan kanal 4 Dan kanal 4 olahraga Siaran TV digital Dapat dinikmati Dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital Atau dengan televisi lama Menggunakan set-top box Siaran TV digital Memberikan kualitas gambar yang bersih Suara jernih Dan beragam konten secara gratis Yuk beralih ke digital TV digital Bersih Jernih Canggih Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Layanan kesehatan bagi kelompok terpinggir Kan masih menjadi tema kita hari ini Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Di Lantau di 0813-79-810-716 Bersama dengan Dr. Refi dan juga Pak Suharni Tadi kita terpotong soal cerita Mbak Refi nih ya Sulitnya pada untuk anak-anak jalanan Untuk menjangkau ya gimana lagi Mbak Refi Jadi mungkin saya karena sudah banyak bermitra Dengan beberapa penggiat ya Kemudian sudah juga melayani berbagai kelompok yang termarginalkan Menurut saya yang paling komplikated ya Dan paling tidak jelas gitu Pak Suharni ya Tidak jelas mau kelompok ini itu kelompok saja Jadi kalau bisa bercerita satu tahun kebelakang Ketika klikam mendirikan klinik VCT HIV di Puskesmas kampus itu Kita pernah mendapatkan Ini miris ya bagi saya Anak usia 14 tahun ya Datang dengan TB TB dan Wasting Syndrome Jadi anak itu sudah benar-benar kondisinya buruk Dia datang dari pesantren Ya karena jadi baru beberapa saat Kemudian dipaksa keluarga masuk pesantren Yang kemudian kita tanya lebih dalam Ternyata dia ini adalah anak yatim piatu Kemudian pernah tinggal di rumah singgah ya Pernah tidak terurus Kemudian mungkin keluarga prihatin baru dimasukin ke pesantren Dan datang itu sudah dalam kondisi jelek Tanpa ada Itu tadi Pak Tidak ada JKN case Tidak ada identitas ya Jadi Ini kan harus Udah harus yang dirawat di rumah sakit nih Kita bingung Karena udah parah ya Iya mau diapakan Dan tidak mungkin kita diamkan Tapi ternyata banyak Memang banyak orang baik ya Jadi ada banyak Yayasan Buddha apa Kemarin membantu untuk Membayarkan seluruh perawatan Sampai dengan selesai Jadi kita kirim dia ke RSMH Cuma memang karena kondisinya sudah buruk ya Udah AIDS waktu itu Berapa hari Enggak sampai seminggu ya Pak ya Meninggal Jadi Kemudian ada lagi kasus Walaupun tidak seburuk kasus pertama Tapi kalau mau di total Jumlah total anak Dengan karakteristik Termasuk kategori anak jalanan Itu kita sudah menemukan 20% dari total kasus Di puskesmas kampus saja Jadi Saya pikir ini pasti akan Ini kan fenomena bunung es nih Yang tampak di permukaan seperti itu Jumlahnya pasti akan lebih banyak Sedangkan Sedangkan Dari Dari Kementerian Kesehatan sendiri Itu Tidak ada Pak Kategori anak jalanan Anak saja Di balokan 11 tahun Anak saja Tapi kalau ke LSL Waria dan lain sebagainya Itu ada kategori Oke kita terima telpon dulu Dr. Efi Selamat Siang Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Mbak Nada Waalaikumsalam Ibu Dengan Ibu siapa dimana Saya Ibu Ruli Di Pelaju Silakan Ibu Ruli Ya makasih Mbak ya Assalamualaikum Ibu dokter Dan Bapak Saya sebagai masyarakat biasa Menanggapi dari penjelasan Ibu dan Bapak tadi Saya tertarik Juga saya ingin Menyampaikan juga Kalau menurut saya Pak Orang-orang ini Memang terbiasa Sudah dari keluarga Yang tidak disiplin Tidak merasa Warga negara Indonesia Yang baik Sehingga dia Mau tinggal Seenaknya Jadi Kitalah yang Sebagai orang Yang waras Untuk Menyayangi Mencintai mereka Mengkasihani segalanya itu Tapi Tidak sampai kapan Kita menghadapi orang-orang Begini Yang tidak bertanggung jawab Tapi cukup Meresahkan di pemerintahan Karena sesaatnya Dia minta tolong Ya kemanusiaan Oke Tapi terkadang Dia juga yang membuat Resah kemasyarakat Untuk tingkat kejahatan Jadi kalau menurut saya Orang-orang ini Seperti kata ibu Tadi kita harus Ada jejaring Seperti Terutama Dari yang kecil saja Dari RT Dari Apa namanya KADES Atau KADUS Itu harus Mengetahui Identitas dia Dan kita buatkan Jangan jadi alasan Tidak ada KK Tidak ada KTP Tidak ada BPJS Karena itu hanya alasan Terkadang Saya pernah lihat Dia minta-minta Semua kelihatan susah sekali Karena dia punya mobil Aneh sampai terkejut saya Punya mobil Dari hasil minta-minta Jadi kita jangan terbuai Juga kita kekejaman pun Kita tidak kemanusiaan Juga kita salah Jadi kita harus bekerja Dengan departemen sosial juga Harus ada Supaya orang-orang ini Kita harus Buatkan Dia KTP KK BPJS Untuk lebih cepat Kalau kita melacak Kalau sampai ada Tingkat kejahatan mereka Karena itulah alasan mereka Kami tidak mampu Kami tidak tahu Kami ini itu Macam-macam alasan Padahal kalau dia mau Masa dari layanan pemerintah Itu kalau kita datang Dengan cara baik-baik Memang tidak tahu Tidak mampu Saya yakin pasti dibantu Saya yakin pasti dibantu Baik Bu Ruli Saat Kalkas aja tidak ada KTP tidak ada BPJS tidak ada Semua tidak ada Nah jadi itu hanya jadi Senjata mereka Jadi kita sebagai Yang berpendidikan Di aparat pemerintahan Harus Menanggapi orang-orang ini Kitalah seperti kata Ibu Bapak tadi Menjumput mereka Untuk harus ada Identitas yang jelas Baik terima kasih Bu Ruli Itu aja Makasih Terima kasih Bu Ruli Berarti ke Pak Suharni Ini pengalaman-pengalamannya Bagaimana nih Bu Saya menarik Stansman itu Sampai kapan Pendekatan yang kita pakai Adalah Kedekatan Pendekatan kemanusiaan Selagi kita Manusia Itu akan tetap Berlangsung Tapi kalau hitungannya Untung rugi Dan sudah ada Statement Bahwa mereka itu Akan menjadi Penjahat Menjadi apa-apa Ya Semuanya itu Siapa yang peduli Nah jadi Pertanyaan sampai kapan Sampai kita Manusia Melihatnya sebagai manusia Nah di yayasan Kita ada petugas lapangan Yang memperifikasi Siapa-siapa Yang kita temui itu Nah jadi kita tidak Orang datang Silahkan Kita bukan semacam Caritable Bukan semacam lembaga Yang memberi Tapi lembaga yang mendidik Menemukan Mendidik Dan pada akhirnya Kita akan memberdayakan mereka Untuk diri mereka sendiri Pengalaman kita Ke dokter epi Misalnya awal kita temani Tapi pada akhirnya mereka Obat ambil sendiri KTP urus sendiri Dan semuanya itu mereka harus Urus sendiri Nah tidak pernah kita Menjangkau Mendampingi Membuat orang itu Ketergantungan Di lembaga itu Di yayasan Intan Maharani Itu sangat Sangat strik Membuat Sangat sampai Orang ketergantungan Nah pengalaman Yang Ibu Ruri Sampaikan tadi Ibu Ruri ya Siapa Ibu Ruri yang Sampaikan itu tadi Sudah sering kami Alami Nah sudah sering Dan banyak kita Alami Bekerja disini Pengalaman kita Hampir 20 tahun Kalau kita memang Menyediakan waktu Untuk bicara Secara kemanusiaan Membuka diri Dan mereka Mendengarkan suara mereka Step pertama Yang kita inginkan Adalah Perubahan perilaku Betul Ya perubahan perilaku Nah dengan demikian Tentu ada proses-proses Yang dilakukan Benar sekali Kata dokter epi Tadi kita Pernah bekerja sendiri Kita perlu Kerja Dengan banyak mitra Betul Dia sebutnya Ibu Ruri Kata harus kerja Dengan dinas sosial Kita bekerja Dengan dinas sosial Kita bekerja juga Dengan lembaga-lembaga Kemasarakatan lainnya Hanya saja Fokus kita Pembicaraan Hari ini Adalah mereka Yang memang Terpinggirkan Bukan orang Yang meminggirkan diri Kalau itu beda Orang yang meminggirkan Orang yang terpinggirkan Ini memang Dia secara ekonomi Tidak seberuntung Yang kita alami Secara pendidikan Mereka tidak beruntung Nah inilah yang kita Temui Kita jangkau Kita berikan pendidikan Supaya mereka 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 Kesadaran sendiri Dan bertanggung jawab Terhadap hidupnya Harus dirangkul Ya dan memang ada Saya tidak menyalahkan Bu Ruri Yang kemudian Mengeluarkan stigma Karena kebetulan Beliau bertemu dengan Orang-orang yang sengaja Memarginalkan diri Tetapi saya dan Pak Suhani ini Kan orang yang di lapangan Yang benar-benar tahu Adalah orang yang Tidak ada pilihan Selain seperti itu Saya sendiri Saat ini kan mencoba Untuk membentuk inovasi Yang tadi saya ceritakan Sama Nada Dan sama Pak Suhani Itu kan latar belakangnya Karena ketika saya melihat Ada orang-orang yang seperti ini Anak-anak loh Nada Anak-anak itu Maksudnya anak-anak itu Sebenarnya mereka Tidak bisa melindungi dirinya Dan tidak tahu konsekuensi Dari penyakit Misalnya Misalnya saja Salah satu contohnya HIV HIV itu sudah tahu Akan ada konsekuensi Berat setelahnya Orang dewasa saja Males-malesan Makan obat Apalagi anak-anak Dan mereka tidak tahu Melindungi diri Karena lingkungan yang salah Mereka terpapak Dan mereka tidak tahu Melindungi dirinya Dan itu memang Benar-benar ada Kita juga tidak bekerja sendiri Kita bekerja tergantung Dengan sektor kita Masing-masing Kalau saya Sektor kesehatan Kita memang mikirnya Ke penyakitnya Bagaimana preventionnya Tadi yang kata Pak Soharni Merubah perilakunya Dari yang beresiko Menjadi tidak beresiko Itu saja Kemudian Di antara Kita melakukan Intervensi Dalam proses Perubahan perilaku Kita juga Menyelipkan Beberapa keterampilan Dengan harapan Mereka tidak turun lagi Ke jalanan Jadi memang Yang kita layani ini Adalah memang Orang-orang yang Bukan memarjinalkan diri Tapi karena kondisi Mereka termarjinalkan Dan ini tadi Mungkin salah satu Contoh stigma Berapa ya Bahwa kita sudah Mencap seperti itu Padahal Mungkin beberapa persen Yang seperti itu Masalah kemanusiaan Memang banyak ya Tidak mampu Yang akhirnya Harus turun ke jalan Yang karena ketidakmampuan Mereka untuk melindungi Diri mereka Karena kita kurang Mengakses kepada mereka Mereka terkena Dengan segala konsekuensinya Kalau bukan kita Siapa lagi Betul sekali Karena ketidakpahaman mereka Kalau tidak ada yang merangkul Siapa lagi Iya Kalau orang dewasa Mereka tahu konsekuensinya Kalau anak-anak Anak-anak Gimana Pak Ya Sakit rasanya Dan ini tidak terlepas Dari struktur Artinya kami bukan Bekerja di ruang kosong Iya Artinya kita selalu Bekerja dalam sistem Nah bekerja dalam sistem Ini Perlunya Seperti hari ini kan Kita perlu menyuarakan Kami menyambung lidah saja Dari apa yang kami hadapi Di jalanan Betul Ini salah satu bentuk Kolaborasi Untuk Memberdayakan Mereka yang Terpinggirkan Ini tadi Nah harapan kita Satu Mereka yang terpinggirkan ini Menjadi perhatian Seperti Warga negara yang lain Bukankah di undang-undang dasar Kita disebutkan Anak-anak terlantar Dan orang-orang Pakir miskin Dilihara oleh negara Betul Ya kira-kira Begitulah yang menjadi Landasan Kalau berbicara Masalah Undang-undangnya Atau polisi-polisinya Tapi berbicara di lapangan Ketika kita menghadapi Ada kelompok Misalnya Yang memanfaatkan Ketermarjinalan ini Nah Di dalam strategi kita Maka kita membuat Kelompok-kelompok Sekutuatnya Siapa yang bisa Memperkuat ini Siapa yang bisa Menyelesaikan ini Tidak Bukanlah kami Tangan Tangan yang sangat kuat Yang bisa berbuat banyak Kadang-kadang Di lapangan itu Sebenarnya Banyaklah Apa menangisnya Mirisnya Gitu di lapangan Coba bayangkan Misalnya Kita Jam 10 malam Masih nemu Anak-anak Kondisinya sakit Hari hujan Yang mau bawa kemana Kita mau bawa ke rumah Mau gak Kalau sekadar mampir saja Mungkin kita masih bisa Tapi kalau akan Mendidik dia sampai jadi Bagaimana yang harus dilakukan Nah tanpa kebersamaan Atau Dalam bahasa programnya Integrasi Semua pihak Maka kolaborasi Semua pihak Ini Kondisi ini Akan tetap Berlangsung Nah kira-kira Begitu yang ada Di depan mata kita Tetap saja Ini adalah Akses dari Satu pembangunan Yang Kalau kita Bercara secara Global Dulu kan kita Lebih Lebih Apa Lebih concern Kepada Pertumbuhan 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 Nah Digusur sini Digusur sini Tinggallah kelompok-kelompok Nah inilah yang perlu Menjadikan perhatian Kita semua Agar masyarakat Mereka yang tidak Seberuntung kita Ini mendapat perhatian Nah itu Itu Kalau kita lihat Bagaimana kita Bekerja di lapangan Nah Hubungannya lagi Denk kita Karena tema kita Delayanan kesehatan Penyakit ini Banyak sekali Macamnya dok ya Banyak Kalau sekadar satu Itu Datang ke Dokter MP aja Dok saya ini Kasihnya obat Bisa Dampingan kami Sering Datang ke dokter MP Dia kasih Tapi ketika Dia mengalami komplikasi Segala macam itu Disitulah letaknya Permasalahan Semakai komplikasi Dan jaringan Semakin harus Harus kita Menemukan orang-orang Yang peduli Oke Dokter Fina Ini menarik Saya penasaran lagi Dengan berbagai macam Orang-orang yang Misalnya yang datang Seperti dokter tadi Yang sangat ketidakpahaman Khususnya anak-anak jalanan Yang sering ditemukan Itu ya Dengan berbagai macam Penyakit-penyakitnya Tapi memang Kayak saya tadi tanyakan Juga umumnya Sudah datang tuh Biasanya memang sudah parah Karena ketidakpahaman itu ya dokter Iya Jadi Kalau anak jalanan itu Pasti PHBSnya jelek Sanitasi jelek Asupan nutrisi Pasti tumbuh kembang Mereka juga Nggak bagus Nggak normal Seperti anak-anak yang kita Anak-anak kita lah ya Seperti itu ya Tetapi yang kemudian Menjadi masalah itu Itu bisa lah kita intervensi Tetapi kalau misalnya Mereka sampai tertulat Penyakit Yang tadi saya bilang Itu kan Fokus utama Mereka tuh rawan kekerasan Fisik, psikis, seksual Kemudian rentan penggunaan Nafsa Dan seks bebas Karena lingkungan Kalian tempuh Paling tidak Kalian punya keterampilan Bagaimana menghindari Penyakit ini Penyakit ini Penyakit ini Semakin mudah Kita tahu Akhirnya akan seperti apa Bisa diprediksi Nah itulah kita yang Hintah hindari ya Si dokter ya Jangan sampai tertular Jangan sampai tertular Paling tidak mereka tahu Gimana cara menghindari Di antara lingkungan yang keras ya Seperti itu Punya keterampilan Gimana tahu Gimana cara menghindari Sehingga mereka bisa terhindar Seperti itu Semakin menarik Kita harus berik lagi nih dokter Dan juga bapak Pemirsa kami Masih mengundang Anda Setelah jadi iklan berikut ini Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Halo semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku akan membantu semua orang Menuju migrasi TV Digital Dimana Di siaran digital.id Dan call center 159 Ayo semuanya Dukung migrasi TV Digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Terima kasih Anda masih bersama kami Di suara Sriwijaya Layanan kesehatan Bagi kelompok terpinggirkan Masih menjadi tema kita hari ini Dan silakan Anda yang ingin bergabung Di 0813-798-10716 Dari ngobrol-ngobrol Kurang lebih setengah jam Sama dokter Evi dan Bapak Soehardi ini Saya sendiri Secara pribadi ini Rasanya terbuga sekali dokter Rasanya Kok saya kemana aja Kok gak menjadi bagian dari sini Gitu loh Benar sini dari lubuk ini Ternyata perjuangan dokter Evi Dan Pak Soehardi ini Sudah sampai Begitu banyak Untuk mengangkat Memberikan keadilan Khususnya di bidang kesehatan Bagi orang-orang Yang termarginalkan ini Nah Saya pengen dengar cerita sih Kalau dokter Evi tadi Banyak khususnya Banyak di anak jalanan ya dokter Nah kalau dari Pak Soehardi ini Berapa banyak Pasti lebih banyak Orang-orang lapang Sudah 20 tahun Kita cerita saja Mudah-mudahan ini Ada manfaatnya Bagi pemirsa Dan para pengambil kepentingan Bayangkan Kalau kita ketemu Dengan di pebel Jadi orang yang Dengan berkebutuhan khusus Karena ketidak Kesulitan ekonomi Dia menjadi pekerja secomersial Ya Nah sejalan dengan itu Dia tidak akses Kesehatan Dan tidak tahu Bagaimana cara Melindungi diri Nah yang Sejalan dengan waktu Dia mengalami Orang dengan gejala Kejiwaan Nah coba bayangkan dulu Itu Kompleks Kompleksitasnya yang kita hadapi Dan itu ada Iya Di tempat kita itu ada Kalaupun itu bukan di Di apa Di ruang ini Ruang ini Enggak lah ya Tapi ya itu ada Dan kita menemukan itu Nah bagaimana kita mencoba Mendampingi dulu mereka Sehingga mereka bisa Mengakses layanan-layanan kesehatan Kalau layanan kesehatan Apapun bentuknya itu Pengalaman kita Tidak pernah ditolak Diterima Pasti diterima Kita bawa orang dengan ODIGJ Ke rumah sakit Erna di Bahar misalnya Dia tanya Ini siapa Siapa mendamping Sebagai penanggung jawab Kalau belum Silahkan masuk dulu Kamu dari yayasan Cari administrasinya Itu yang kita temui Dan itu Berjalan sudah Cukup bagus Artinya Hanya saja Keseluhan-keluhan ini tadi Masalah-masalah Pembiayaan Transport Kita kalau ke rumah sakit Ada fasilitasnya Misalnya Kartu Indonesia Sehat gitu ya Atau ada Keterangan Dia tidak mampu Dari kelurahan Atau dari Mulai dari RT Dari kelurahan Dia bisa akses itu Dan inilah fungsi kita Memberdayakan Teman-teman Untuk dia bisa Mengakses itu Tapi yang jadi masalah Ketika Hal ini Terjadi Tidak hanya Kelayanan Kesehatan Misalnya Misalnya seperti Dr. Repi Tadi Dia bicara Masalah Harus ada skill Nah harus ada skill Kita mengharapkan juga Ada peran-peran Dari stakeholder lain Betul Seperti anak jalanan itu Usia sekolah itu dok Kalau dia mau sekolah Gimana Hanya saja kita Berjejaring Dengan kemendiknas Mereka membentuk Satu sekolah piliyel Yang bisa menampung itu Ada solusinya Nah yang menjadi Perhatian kita Adalah Pendapat-pendapat umum Oh itu biarlah Memang itu Lanian hidup di Nah itu Masa perembangnya Nah hal-hal yang seperti itu Yang menjadi Halangan Hambatan-hambatan Di lapangan Ketidakpedulian Ketidakpedulian Kelas 1 Di IP Karena sakitnya ini Karena perilaku Dia pecandu Semakin banyak Biaya ini yang keluarkan Akhirnya Pindah kelas Terakhir ke kelas 3 Kelas 3 juga Bertahun-tahun Komplikasi Ada IP Ada FC Butuhlah BPJS Mengurus kartu Mengurus kartu Terakhir Kecapean di keluarga Gak ada yang peduli Datanglah kiayasan Pak tolong ini Kami gak mampu lagi Nah artinya Struktur-struktur itu Banyak yang seperti itu ya Pak Ya ada gitu ya Ada Kalau banyak enggak Kenapa Kalau dibilang banyak Ada masih ada Kuh Pak Kiu Ya rasa malu Untuk menyatakan bahwa Misalnya anak saya pecandu Perlu perawatan Ya siapa yang mau Bilang itu Padahal Secara kebijakan Pemerintah sudah mengeluarkan Dan itu harus ditolong Ditolong misalnya Surat edaran MA misalnya Melaporkan Supaya mereka Ada wajib lapor Hal-hal yang seperti itu Pemerintah sudah mulai Menjembatani Kira-kira begitu cerita Lapangannya Memang ini ya D-Pable UDIG HIP plus HIP plus Memang pengalaman itu Dalam guru terbaik ya Pak ya Setelah merasakan Jadi baru Lebih berempati Gitu ya Lebih tahu Nah dokter Refi Ini Sediri Dalam perjalanan ini Dalam perjalanan pendampingan Juga pasti banyak yang sudah Didamping-dampingi Ini kan Pasti Sulit juga Untuk merubah karakter Merubah Pengetahuan mereka Inginnya Tapi sebenarnya mereka tuh Punya keinginan kah Untuk menjadi Maksudnya Kalau misalnya yang Pecandu Mereka jadi Bebas gitu ya Bebas dari Candu Susah Apapun itu sih Sebenarnya Dari anak jalanan Mereka punya kemampuan Untuk melindungi Kata dokter Refi tadi Jadi kalau kita belajar Tahapan perubahan Perilaku itu ya Pak ya Yang dari tidak tahu Kemudian menjadi tahu Ketika sudah tahu Dia sadar Ketika sadar Dia mulai berpikir Dia mau melakukan perubahan Atau tidak Kemudian ketika dia Mulai berubah tuh Pasti akan ada Apa Cobaan lagi ya Keinginan-keinginan Untuk relapse Begitu ya Relapse Bukan relapse Makanya Pecandu itu kan Kadang suka relapse Atau relapse Tujuan kita tuh Sebenarnya adalah Dari dia tidak tahu Menjadi tahu Kemudian dia akan menimbang Menimbang untuk Melakukan perubahan Didampingin Terus Dikawal Terus Jadi bahwa Tujuan kita melakukan ini Itu sebenarnya bukan Buat kepentingan kita Tapi buat kepentingan mereka Jadi kalau misalnya Kita ngomong di Pemutusan mata rantai Misalnya itu tuh Ada perubahan perilaku Dari perilaku yang semula Beresiko Menjadi tidak beresiko Alternatifnya kan banyak ya Pak Bisa A Bisa B Bisa C Bisa D Yang penting mereka aware dulu Aware Oh ini ada ini Kalau saya seperti ini Nanti konsekuensinya Saya seperti ini Dan saya bisa Mencegah ini Dengan melakukan Seperti ini Tentunya Dengan bahasa-bahasa Yang bisa mereka Mengerti Menyampaikan sesuai dengan bahasa Susah loh nada ya Ketika ngadepin anak-anak Yang putus sekolah Yang bahkan ada yang Tidak bisa baca tuh Nyampein dengan teknik Konvensional ya Misalnya kayak kita Seminar terus Gak bisa Gak bisa Harus duduk Menyampaikan dengan bahasa mereka Ada timbal balik Itu pun Ditanya ke pertemuan berikutnya Itu lupa lagi Pak nih Jadi yaudah gitu Tapi saya berpikir bahwa Mungkin 10 Yang kita berikan informasi Mungkin cuma 3 Yang nyambung Tapi saya sudah Menyelamatkan 3 Jadi walaupun cuma 1 pun Saya sudah berbuat Untuk 1 orang Seperti itu Jadi kalau kita mikir Semuanya harus apa Pokoknya kita Jalan ya Pak ya Kita memang Bergerak seperti ini Memang gak bisa sendiri Dan butuh Bantuan Tetapi untuk sementara ini Tujuan kami Sebenarnya Kalau di sisi kesehatan Mendekatkan layanan kesehatan Ke mereka Jadi bukan mereka ke kita Tapi kita saja deh Yang datang nih Ke mereka Jadi mereka Gak usah datang ke kita Kita datang ke mereka Tapi untuk masuk Ke komunitas mereka Tentunya saya Butuh penjangkau tadi Seperti itu Jadi maksudnya Dokter Refi sendiri Maksudnya Langsung datang Ke lapangan Ikut Ini kan sebenarnya Dalam proses ya Salah satunya Adalah kita membentuk Pelatihan Pembentukan kadot kesehatan Dari anak jalanan Yang nanti Bisa jadi penjangkau Gitu Penjangkau Baru yang pertama sih Tapi kita mau coba Nanti setelah ada Terbentuk kadot kesehatan ini Rencananya Kita mau buat Puskesmas keliling Untuk anak jalanan Jadi dimana Kelompok anak-anak itu Ada penjangkau Ada kadernya Misalnya nanti Si kader ini nih Rencana saya ya pak Ya manggil Ayo manggil teman-temannya Kita yang datangin Disitu kita Melakukan pemeriksaan Kesehatan Kita melakukan edukasi Dan rencananya tuh Pengennya apa Setiap bulan Datang seperti itu Amin Seperti itu Pengen Jadi nanti Seluruh tadi Kata Pak Soeharni Seluruhnya itu bisa Mengakses layanan kesehatan Gak ada yang tertinggal Gak harus mereka datang Ketempat kita Mereka gak mampu Kita aja deh yang datangin Yang penting mereka Mau menerima kita gitu Memang harus orang-orang Terpilih ya Maksudnya memang berniat Memang berniat Seperti itu Untuk menjangkau itu Karena kan gak semuanya Orang tuh kan Banyaknya takut Gitu gak sih Dokter Revy pengalamannya Mereka takut Banyak sih Secara awam juga Misalnya kayak pasien-pasien Lebih takut berobat Karena dia takut ketahuan Sakit parah Takut seperti itu Banyak takut-takutnya gitu Secara psikologisnya gitu Kalau ini mungkin mereka Takut sama aparat Jadi kan mungkin Mereka ada trauma Misalnya dengan aparat Seperti itu Sehingga kalau kita Datangnya berseragam uniform aparat Mereka akan takut Makanya nanti kita Kalau bisa ada Penjangkau yang dari kelompok mereka Udah meyakinkan mereka Bahwa yang datang ini Orang yang peduli loh Sama kamu gitu Kita datangnya juga lebih nyaman Mereka juga lebih terbuka gitu Jadi Pesan yang mau kita sampaikan Itu dapet Gitu Semoga Semoga mudah-mudahan dokter Gimana Pak Suharni Saya menggarisbawahi Tentang datang Makanya di kita Selalu menekankan Kelompok penjangkau Dari dalam gitu Seperti yang di Inisiasi oleh dokter Repi Dengan sibiduk musinya gitu ya Kami juga di tahun Dua ribuan dulu Untuk penjangkau-penjangkau Pengguna narkoba suntik Jadi kita Mencoba Mencoba mereka yang aktif Mendatangi teman-teman itu Agar mereka mau Memeriksakan diri Benar kata dokter Repi Langkah awal Perubahan perilaku itu Dari perubahan pengetahuan dulu Nah bagi kami penjangkau Kami sudah bersyukur Berubah satu hari saja Kami sudah bersyukur Kalau dia hari ini Merokoknya Biasanya Sepuluh batang Sembilan setengah batang saja Kami sudah bersyukur Sudah ada perubahan Masuk ya Tidak muluk-muluk Kalau pecandu harus berhenti Tidak Karena itu Tidak mungkin Tidak mungkin Harus ada kesadaran Ada kesadaran Datang saja Dampingan kami ke dokter Repi Itu satu perubahan besar Dia mau gitu ya Dia mau datang Masalahnya nanti Obatnya lagi Nanti dipakai Itu tahap kedua Itulah fungsi dari Pendamping Itulah Memang orang-orang pilihan Harus Harus mau Apa ya Kalau dalam masa Islam Itu berjihad banget Yang mengundang Gitu ya dokter Luar biasa Gak segitunya Biasa Masya Allah Biasa Sehari-hari juga Kita begini-begini Break dulu ya dokter Dan juga bapak pemirsa Kami mengundang Anda Di line telepon Di 0813-79-810-716 Tetaplah bersama kami Di Suara Sriwijaya Pandemi COVID ini Kita jadikan momentum Untuk melakukan percepatan Transformasi digital Era TV digital ini Sudah di depan mata Yang penting untuk masyarakat Kualitas siarannya bagus Bagi industri televisi itu sendiri Atau penyiaran itu sendiri Agar segmentasi pasarnya Enggak tergeru Sejarah panjang dunia penyiaran Diawali dengan hal yang sederhana Yaitu informasi Semula informasi tersampaikan Hanya didengar Seiring waktu perkembangannya Informasi tidak hanya dapat didengar Melainkan dapat dilihat Asal kejadian informasi itu Melalui pesawat televisi Pada tahun 1100 1925 Berdirilah Radio Batavia Bentukan Hindia Belanda Dalam menguasai informasi Dan menjadi alat propaganda Pada masa penjajahan Di Indonesia Melalui siaran yang terjadi Pada tahun 1933 Dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 Dengan mendirikan Solos Radio Frenhing Atau SRV di Solo Dan di Yogyakarta Berdiri Radio Mafro Siaran SRV Untuk melawan siaran Hiburan Budaya Barat Dengan siaran kebudayaan Asal Jawa Indonesia Yang siarannya Sampai seluruh Hindia Belanda Dan sejak tahun itulah Menjadi tonggak sejarah Penetapan Hari Penyiaran Nasional Pada tahun 1945 Lahirlah Radio Republik Indonesia Dan di mana Teks proklamasi Tersiarkan ke pelosok negeri Yang menyatakan Indonesia Merdeka Sejarah dari dunia televisi Adalah pada tahun 1962 Di mana TVRI sebagai Televisi pertama Indonesia Yang mengudara Dan menyiarkan langsung Pembukaan Asian Games keempat Di Indonesia Hingga saat ini Hari siaran nasional Telah menginjak Masa 88 tahun Sebagai saksi dunia Penyiaran Indonesia Sehingga perkembangan teknologi Penyiaran menjadi faktor utama Dalam menentukan Kualitas penyiaran Demi Indonesia maju Namun masih banyak daerah Yang tidak dapat ikut andil Dalam pemerataan ekosistem Dunia penyiarannya Solusinya adalah Analog Switch Off Atau ASO Penyiaran secara analog Akan segera berakhir Menuju era digital Yang menyeluruh Kementerian Kominfo Adalah rumah TV digital Bersama pihak terkait Memujudkan kesuksesan Peralihan ASO Menuju penyiaran digital 2 November 2022 Menjadi penting dan sejarah Bersama era siaran nasional Yaitu berakhirnya Masa siaran analog Menuju era TV digital Digitalisasi televisi Menjadi kepentingan bersama Meratanya siaran Hingga ke pelosok negeri Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Menciptakan masa depan Bangsa Indonesia Yang lebih maju Halo semuanya Aku Modi Maskot TV digital Indonesia Aku akan membantu semua orang Menuju migrasi TV digital Dimana? Di siaran digital.id Dan call center 159 Ayo semuanya Dukung migrasi TV digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Pemirsa TVRI Pandemi COVID-19 belum berakhir Sesuai anjuran Presiden Kita semua wajib pakai masker Jangan pernah lepas masker Saat bertemu orang lain Mari disiplin Indonesia pulih Indonesia bisa Terima kasih Anda masih bersama kami Di layanan kesehatan Bagi kelompok terpinggir Di suara Sriwijaya hari ini Yang menjadi tema kita hari ini Di segmen terakhir ini Saya akan semakin ngebahas Menarik tema kita di hari ini Bersama dengan Dr. Refi Dan juga Bapak Suharni Nah Dengan Kita ngobrol hampir satu jam Sama Dr. Refi Dan juga Bapak Suharni Ini ternyata Ada Ada orang-orang Seperti ini Kayak saya tadi bilang bahwa Ternyata ini nih Bisa kita kolaborasikan ya Bapak Suharni Dan kita bisa Membuat Paling tidak Ya kayak tadi kata Bapak Hilang rokok dua batang sehari Ya terjadi ada sebuah perubahan yang positif gitu Dr. Refi juga tadi mengatakan bahwa Mereka tuh setelah Mengundang para teman-teman Dari teman-teman yang termarginalkan Mereka tuh sebenarnya Semuanya mau berubah gitu ya dokter ya Nah Lalu bagaimana cara kita Misalnya Bapak Mengajak Siapapun yang mau bermitra Mau berkolaborasi Dan sebenarnya ini juga Kita sama-sama yuk Kita berjuang untuk Mengangkat kelompok-kelompok ini Di kegiatan kita Kalau bukan dijuang Disebut program ya Ada yang namanya Environment Enabling Jadi Kelompok mendukung Nah kita menciptakan dulu Kelompok-kelompok yang mendukung ini Beruntung sebelum di kampus Misalnya Dr. Refi di Puskasmas Apa namanya itu Lain Ini termasuk kelompok-kelompok yang mendukung Nah kolaborasi ini Atau menciptakan Memperbesar kelompok-kelompok ini Supaya mendukung program ini Nah inilah kesempatan teman-teman Ketempatan semua orang yang mau Berkontribusi Siapapun dianya Bisa semuanya ini Modalnya satu Kemanusiaan dan peduli Nah ketika kita ada rasa kemanusiaan Dan kita ada rasa peduli Dengan sesama Maka Maka menciptakan Kelompok pendukung Dan atau lingkungan yang mendukung ini Adalah salah satu langkah Untuk sukses kegiatan ini Nah Kegiatan ini Tidak akan lepas Misalnya karena Kita ambil dari Riwayatnya Siapa sih yang mau Anak jalanan Lingkungan berpengaruh Nah ketika kita mulai Merubah lingkungan berpengaruh ini Menjadi lingkungan yang mendukung Dia untuk lebih baik Maka akan tercipta Suatu keadaan yang kita harapkan Kira-kira begitu yang kita lakukan Namanya Kelompok Apa lingkungan yang mendukung Enabling environment itu perlu sekali Nah Apa dan siapa Berkontribusi apa gitu ya Jangan dibalik Apa dan siapa Mendapat apa Kita enggak Enggak gitu Ya Apa dan siapa Itu berkontribusi apa Nah aturannya Tentu kita mengikuti Atur-aturan yang berlaku Kalau mau berkumpul Kita prokes Ya kan begitu-begitu ya Kalau kita akan melakukan Misalnya rujukan Kita lengkapin Administrasi Kependudukan Nah bagi mereka yang Di catatan sipil Misalnya Kalau ada pendamping yang datang Nanti ajak dulu diskusi Jangan langsung Di Enggak bisa kan gitu Kan pengalaman kita Enggak bisa kan gitu Nah itu kelompok yang Tidak mendukung Nah kalau mau sekolah Misalnya ya Dia ini anak jalanan Mau sekolah Ya bisa ada Ada tempat-tempatnya Kelompok-kelompok yang Mendukung inilah Yang kami ajak Misalnya yang bisa Kita akan bekerja sama Masalah tempat Enggak jadi masalah Menjadi masalah sekarang kan Bisa kita Saling dukung Dengan Kapasitas kita Masing-masing Teknologi pun Kita gunakan Penjangkauan pun Kita menggunakan Teknologi-teknologi Penjangkauan dengan Visual Betul Penjangkauan dengan visual Itu juga kita melakukan Virtual outreach Nah kelompok-kelompok Yang mendukung inilah Siapapun boleh Mungkin pertanyaan pak Ada di mana Kita ada di mana-mana Sebenarnya gitu ya Puh Repi Ada di Puskasmas Kampus Kami ada di Lorong Apa namanya Di Jalan Pendopo Sekip Mbak Natasa Ada di TPRI Gak usah tinggalkan di TPRI Cukup telepon pak Kami bisa dukung ini Nah kira-kira begitu ya Kami harapkan Ada kelompok yang mendukung Dr. Evi Harapannya sih Kedepannya apa Agar ini bisa adil Kesehatan kita Untuk adil untuk semua Kita kan masih berproses ya Dengan inovasi Yang namanya Sebiduk Musi Tadi saya pengen buat Kita Begitu Ingin membuat Kader-kader kesehatan Nanti kita bisa Buat Untuk menjadi penerus kita Atau penjangkau-penjangkau kita Untuk menjangkau Kelompok anak jalanan Saya yakin banyak yang peduli Di luar sana ya Sembari kita memberikan Keterampilan tentang kesehatan Untuk mengikat mereka juga Dan membuat mereka semangat Untuk berubah Kita juga memberikan Keterampilan-keterampilan yang lain Nah kami agak Keterbatasan Dalam pemberian keterampilan Mungkin disini Pemirsa ada yang Ingin membantu Seperti itu Misalnya Ada yang tukang rias Saya mau dong Nggak sih Pemberian keterampilan Untuk rias Monggo silahkan Dengan sangat senang hati Atau nada nanti Bisa untuk mengensi Ngajarin Siap Anak gitu ya Jadi ketika selesai Mereka mendapatkan Pengetahuan keterampilan Bidang kesehatan Mereka juga ada nilai plus lain Jadi mereka udah Bisa Nggak turun ke jalan Harapan kita Betul Ada keahlian khusus Ada dampaknya Dari sini Betul Terima kasih dokter Evi Terima kasih Juga Pak Suharni Ini sangat menginspirasi sekali Kami juga mengajak Anda Teman-teman semua Untuk berkolaborasi Mari kita sama-sama Menyeratakan ya Semua kesehatan Bagi kita semua Bagi kaum-kaum yang termarginalkan Saya Nadenah Syaya Mengakili kerabat kerja yang bertugas Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton